BKKBN berhasil gelar adujak tingkat provinsi dengan tujuan pencegahan stunting dari hulu. Perpres 72 Garing 2021 tentang percepatan penurunan stunting mengamanatkan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN untuk dapat melakukan pencegahan stunting dari hulu. Melalui penyiapan generasi berencana yang adalah salah satu inovasi yang perlu dikembangkan bagi remaja, sehingga para remaja mampu melangsungkan jenjang pendidikan, berkari dalam pekerjaan, serta menikah dengan penuh perencanaan sesuai siklus kesehatan reproduksi. Demikian, perwakilan BKKBN Provinsi Maluku telah berhasil sampai dengan apresiasi Duta dan Jambore Ajang Kreativitas atau Adujak, Generasi Emas atau Jendre Provinsi Maluku tahun 2023. Pada Sabtu 3 Juni 2023, acara tersebut dibuat demi melahirkan generasi-generasi yang dapat diharapkan, sesuai dengan perpres yang dijabarkan sebelumnya. Dengan mengusung tema Katong Muda, Katong Berencana, Adujak Tahuna 2023 Provinsi berhasil mendapatkan 22 finalis yang berasal dari Pusat Informasi dan Konseling Remaja atau PIKR, unggulan kabupaten atau kota di Maluku. Bertempat di Hotel Santika Ambon, para peserta Duta Genre, BKR, dan PIKR. Percantohan Provinsi Maluku melewati masa karantina selama dua hari sejak tanggal 29 hingga 30 Mei 2023. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku, Sarles Brabar, kemudian memberikan resambutan dan langsung disimak oleh para peserta yang hadir dari Kabupaten Kota Semaluku. Mendapat pembekalan materi seputar kesehatan reproduksi, kependudukan, keluarga berencana, dan pencegahan stunting di usia remaja yang sedang digalak-galakan oleh BKKBN di seluruh Indonesia. Guna mempersiapkan generasi unggul berprestasi di masa pendidikan, masa kerja, sampai masa berkeluarga sesuai dengan siklus kesehatan reproduksi. Acara tersebut juga kemudian dihadiri oleh Sekretaris Daerah, Sadali, beliau juga membuka gelaran Grand Final Aduja Genre 2023 dan menyampaikan resambutan pembinaan ketahanan remaja yang diusung oleh pemerintah melalui BKKBN menjadi bagian dari kebijakan pembangunan keluarga sesuai dengan siklus hidup yang bertujuan untuk menyiapkan remaja sebagai penduduk usia produktif agar mampu menjadi aktor atau pelaku pembangunan sekaligus sebagai calon orang tua. Pemerintah Provinsi Maluku memberikan apresiasi kepada perwakilan BKKBN Provinsi Maluku dengan kepedulian terhadap pembinaan dan kreativitas generasi muda dalam pengembangan keluarga berencana. Remaja adalah calon orang tua perlu disiapkan memiliki perencanaan kehidupan berkeluarga. Sudah empat hari berada dalam masa-masa persiapan atau membutuhkan kekala sampai pada saat malam hari ini kita memasuki masa berfakal. Pemerintah Provinsi Maluku Yang kedua Dapat positif dengan menghindari contohnya diri yang KPR atau indahkan siksuabilitas dan nafsa dan juga Pemerintah Provinsi Maluku Pemerintah Provinsi Maluku Pemerintah Provinsi Maluku Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!